untuk cara pemakaiannya perbandingan rasio perbandingannya 4 banding 1 jadi 4 cat 1 pengering terus untuk tinernya disini gak disebutkan kita akan coba juga nanti terus aduk selama pemakaian saya juga penasaran langsung saja kita tutorialkan atau kita review bareng-bareng saja dulu oke guys kali ini kita akan mencoba mereview cat PU2K7000 produk terbarunya dari Bilkut yang katanya cat ini sering digunakan oleh pabrikan-pabrikan otomotif terutama pada motor dan anehnya dari cat ini beda dengan cat-cat yang sering kita pakai pada umumnya karena terdiri dari dua komponen yaitu cat dan hardener jadi enggak usah di clear di cat langsung mengkilap 4 banding 1 jadi 4 cat 1 pengering nah ini perkiraan satu kita aduk dulu kalau dilihat dari teksturnya masih kental berarti sepertinya ini ada penambahan thinner kita akan coba thinner tambah thinner 0,8 dulu aja kalau kita pakai thinnernya dari Bilkut juga 0,8 coba oh sudah hancar banget nggak sampai 0,8 sudah hancar banget kita akan coba langsung semprotkan ke media oke kita akan coba pada media ini dulu nanti semisal nggak berhasil ya kita langsung ke media yang lainnya kan saya cat sesuai dengan maksud saya seperti biasanya dua lapis-lapis pertama dulu kita tutupi coba kita tutupi pada media yang berepoksi ini hanya untuk malpraktik saja media ini kalau berhasil nanti lanjut sekudur bodi ada satu set motor yang rencana mau saya diku hari ini kebetulan banget orangnya minta hanya ke warna standar punya makelar guys mau dijual lagi oke kita diamkan sebentar oke ini setelah 5 menit coba saya cat lapis yang kedua tadi hanya untuk menutup epoksinya kita akan coba lihat bener nggak katanya langsung mengkilap masih cat yang sama beda guys emang beda mengkilapnya seperti halnya ini seperti media sudah di clear kita akan cek nanti setelah kering cat ini drop atau enggak maksudnya daya mengkilapnya masih tetap atau drop kalau masih tetap mengkilap berarti cocok untuk pengecatan-pengecatan motor yang mau dikembalikan ke warna standar dengan daya kilap seperti orisinil pabrikan kita akan coba kita panaskan aja dulu seperti di clear ya hasilnya ya seperti di clear oke kita tunggu sambil kita tunggu coba kita akan eh mencoba media lain yang tanpa dua layer dua semprotan langsung saya semprot tebal kita carai dulu medianya nah langsung mengkilapi keren yuk kita lihat drop nggak sambil ini ke nunggu kering kita coba cepat ke media yang lain ini untuk media yang satunya jadi langsung satu layer aja kita coba satu layer tanpa ditunggu jeda kita lihat nanti langsung mengkilap atau enggak dan terutama catnya cepat nutup atau enggak itu yang penting soalnya kalau catnya nggak cepat nutup tentunya akan berboros bahan oh langsung utup guys catnya langsung utup oke satu layer untuk media yang kedua kayak sudah model di clear ya keren ya iya pas bagus oke 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 tanpa berjeda layer dan akan kita amati nanti drop atau enggak keren guys keren catnya ya pengalaman baru dapat pengalaman baru nah begini kalau kita lihat kan ini seperti warna-warna orisinil pabrikan motor sebenarnya kemarin sempat ada dua tapi kita review satu dulu untuk warna putihnya nanti warna putihnya akan kita hasilkan langsung aja hasilnya kita tampilkan seperti apa keren ya kita tunggui media ini keringnya drop atau enggak setelah lima menit dan masih tetap enggak drop kita akan coba masukkan saja takutnya disini terkena debu kita masukkan saja takutnya terkena debu sambil kita lihat di proyek yang pertama tadi sudah keren atau belum nah ini yang proyek pertama tadi masih menggila kita amati jetnya keren atau belum oh masih basah ya jetnya jetnya masih basah kita tunggui kisaran berapa menit atau berapa jam jet ini memerlukan waktu benar-benar hingga kering dan ini media yang selanjutnya nanti akan saya tampilkan hasilnya yang sudah di clear dan yang belum di clear maksudnya yang setelah proses ini yang pakai di clear dan media yang nggak saya clear sama sekali berikut hasilnya setelah 4 jaman jaman dan benar-benar kering hasilnya lumayan guys seperti dengan cet orisinal nah mengkilapkan ini tanpa di clear loh ya terus ini media yang contoh saya cet dengan cet itu tadi cuma saya clear nih kotor ini yang media yang dengan cet 2 komponen tapi saya clear ini bedanya ini saya clear ini dan tidak kurang lebih ini mungkin cocok bagi kawan-kawan yang melayani pelanggan dari laklar motor atau jual beli motor ini cocok banget jadi cetnya jadi cetnya instan gak tanpa di clear langsung ready mungkin kalau untuk nyelambur nyelambur nah nyaman enak lumayan hasilnya terus ini sepakburnya tadi nah ini sepakburnya seperti gini ini sudah kering ini terus ini cet yang sama tapi saya clear nah sekarang kita bandingkan aja cet yang sama tapi kita clear kurang lebih hasilnya hasilnya kurang lebih nah nah gini ini saya clear ini tidak kalau dari permukaan memang kelihatan ini lebih mulus kalau mengkilapnya kurang lebih dan ini cetnya lebih tenggelam ke dalam karena clearnya di luar kalau ini sudah tercampur dengan mungkin clear perkiraan saya mungkin clear terus untuk warna putihnya ada juga cuman gak sempat saya review warna putihnya warna putihnya ada dari build code dua komponen juga dua komponen cet instan ini tadi enggak saya sempat videokan sekian dari saya John air berat mengenai harga nanti saya cantumkan di kolom deskripsi nah bedakan di clear enggak di clear enggak di clear enggak di clear terima 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 terima